Terima kasih, menurut saya ini juga masih akan baik ya. Pertama kalau kita lihat dengan adanya reopening dari Tiongkok, ini mudah-mudahan mendorong foreign direct investment, terutama ke sektor mining, khususnya komoditas yang berbasis menyokong untuk electric vehicle, seperti nikel, bauxite, dan lain sebagainya. Menurut saya termasuk juga iron and steel. Karena memang kita lihat dengan kembalinya demand dari Tiongkok, ini sebenarnya baik. Lalu kedua, kita juga harus catat, memang harga komoditas dia akan melambat dan penguatan rupiah justru akan mendorong naiknya tingkat impor dari Indonesia. Nah, ini memang kita juga harus bisa untuk balancing, contohnya dengan meng-encourage atau memberikan sokongan bagi sektor-sektor Indonesia yang berbasis ekspor dengan bahan baku mentah dari Indonesia. Contohnya furniture, perkayuan, dan lain sebagainya. Ini kan kita bisa mengalami suatu surplus yang berkelanjutan, meskipun harga komoditas akan turun. Lalu ketiga, menurut saya ini lebih ke arah di tengah tahun. Nanti mudah-mudahan pembelanjaan yang menyokong adanya proses kampanye pemilu dan lain sebagainya, karena kita catat di bulan Februari tahun depan akan dimulai pemilu. Jadi menurut saya di tengah tahun, mudah-mudahan ini akan mendongkrak kembali tingkat konsumsi rumah tangga untuk sedikit naik. Jadi all in all, saya tetap merasa resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dengan adanya sinergi yang baik dari kebijakan non-neter, fiskal, dan juga struktural. Dengan adanya kenaikan suku bunga di Bank Sentral sendiri yang agresif, ini masih mengenai kenaikan suku bunga ya, walaupun kita tahu mungkin sudah ada hawa-hawa akan sedikit melandai. Bagaimana menurut Anda prospek pertumbuhan kredit perbankan di tengah masih berlanjuti kenaikan suku bunga ini? Pak Wilam, silakan. Jadi tadi kita lihat ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kalau berhubungan dengan lending, berarti kan kita masih ke kebijakan moneter. Nah pada kebijakan moneter, kita melihat tadi merujuk pada case Amerika, kalau mereka memang bisa mempertahankan stability dari inflasi, maka suku bunganya pun akan mendapat tentangan. Karena memang dari sebelumnya juga sudah ada tentangan terhadap Fed untuk dapat menahan dari kenaikan suku bunga tersebut. Dan itu mungkin saja tercium oleh pasar dengan membuat terjadi capital inflow yang menarik ke kita. Tantara lain juga pada negara lain mungkin ya. Ini tentunya ini positif karena pasar menduga bahwa memang upaya Amerika Serikat, meskipun ada target tadi ya, itu kelihatannya bisa saja lebih awal sampai pada terminal rate-nya. Itu dikebijakan moneter. Tentu saja dengan begitu maka kita pun lebih tenang menghadapi kenaikan suku bunga ini, meskipun masih terjadi pada bulan ini. Tetapi karena keadaan lebih tenang maka saya kira seperti juga pada perbankan, Pak Edrico sebenarnya mengenai perbankan ini dugaan dengan begitu bisa lebih menahan terhadap kenaikan suku bunga lending. Dan karena itu pula maka akan mempengaruhi pemberian kredit. Nah jadi ada hubungan sebab dan akibat. Nah tapi itu yang tadi sisi yang mungkin kita sebut yang menarik kondusinya kita, termasuk sampai ke pengaruh ke lending. Tapi saya agak sedikit khawatir di kebijakan fiskal. Karena tidak seperti pesta tahun lalu di 2022, semester satunya kebetulan ada mungkin istilah kita rejeki nomplok ya, dari penerimaan coal dan commodity ya, khususnya di CPO. Dan coal yang memang meskipun coal masih dengan harga yang relatif lebih tinggi, tapi lebih rendah pada tahun lalu, begitu apalagi pada CPO. Kita lihat tadi untuk tempat atau mungkin commodity di tambang lainnya, itu masih bisa kita harapkan. Tetapi inilah sumber-sumber uang kita yang besar pada tahun lalu. Di tahun 2022, kita bisa memiliki dana yang besar sekali, bahkan sampai 502 triliun rupiah untuk dapat menahan gejolak harga di domestik. Nah syukurlah keadaan harga tidak separah diduga, tidak separah pada tahun lalu, sehingga kebijakan fiskal tidak perlu terlalu mengelontorkan dana yang besar. Karena ada keterbatasan, biar bagaimana kebijakan fiskal, kenaikannya lebih terbatas dibanding kemungkinan pergerakan kebijakan monoter. Karena masih ada transmisi lain sebetulnya, selain suku bunga masih ada transmisi via lending, transmisi via ngeraca dan sebagainya, yang ada hubungan langsung kepada perbankan dan lembaga keuangan dalam arti luas. Jadi ada yang kita, tapi kemudian kita juga memberi catatan mengenai keterbatasan dari kebijakan fiskal. Terima kasih telah menonton!